Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat sebuah proyek Dengan Live View dan Arduino, khususnya untuk bagaimana kita membuat otomatisasi nyala lampu Nyala lampu, tapi pada kesempatan hari ini lampu yang kita gunakan itu adalah lampu yang ada di dalam Live View Karena lampu ini ya, alat saya lampu LED, harusnya pakai LED ini, tapi karena LED-nya mati ternyata ya Sehingga LED-nya itu nggak bisa digunakan, maka kita gunakan nanti gambaran LED gitu ya, menggunakan Live View Oke teman-teman, alat-alat yang kita butuhkan sebenarnya ini adalah Arduino Uno ya Kemudian kita menggunakan modul cahaya kayak gitu Nah, selain itu tentunya kita wiring ya, kita sambung-sambungkan Kita sambungkan alat ini ya, kita sambungkan Kita sambungkan alat ini Yaitu sensor, kemudian sensor RDR dalam ini, kemudian Arduino Menelot wiring seperti ini Jadi, saya share screen ya Di sini, teman-teman bisa lihat Miring saya itu yang kita butuhkan tadi Ini Arduino ya, secara lebih detail, teman-teman bisa lihat ada input analog ya Jadi, di sini input, dan di sini ada ground, dan di sini ada float, dan di sini ada IO digital gitu ya Yang kita gunakan hanya tiga port Itu input analog-nya Nah, ini ketika kita menggunakan output, kita bisa menggunakan IO ini Sudah simulasi ini kita belum ya, belum menggunakan IO-nya kayak gitu ya teman-teman ya Oke, kemudian ini modul sensornya ya Di sana ada teman-teman melihat cara detail Ada Di sana ada, teman-teman bisa lihat di sini ada input analog Jadi, di sini itu ada, saya bucakan aja Ada ground, nanti dihubungkan ke ground Kemudian VCC, dihubungkan dengan VCC Kemudian ada AO, analog output ya Output dari sensor ini Kemudian ada analog digital output Pada kesempatan ini kita milih analog output Jadi analog output yang kabel biru ini nanti dihubungkan ke Ini ke plot A0 Ke plot A0 Kemudian ground Ground yang coklat ini Ground coklat, kabel coklat Nanti dihubungkan dengan ground juga di Arduino Kemudian VCC-nya kabel oran dihubungkan dengan VCC Dan alat untuk memasang ini namanya project port Oke teman-teman, ketika kita sudah melakukan layering seperti ini Maka tahapan selanjutnya kita akan membuat programnya di live view Kita lihat screen dulu ya Untuk live view-nya Oke Ini teman-teman untuk program live view-nya ya Bisa dilihat Saya kira teman-teman sudah jelas ya Ini adalah Ini saya Perlihatkan di bagian Ini Ada lampu Nah ini ada aplikasi otomatisasi lampu Pada pertemuan sebelumnya mungkin sudah kita bahas ya Untuk Cara membuatnya Kemudian disini ada tampilan solar radiasi Kemudian disini lampu Lampu Lampunya sebenarnya ini harusnya terhubung ke LED ya Tapi ke LED hardware Tapi karena LED-nya rusak maka bisa kita simulasikan lewat software yang ada disini Tapi secara program nanti tinggal Menambahkan output gitu Oke teman-teman Disini kemudian saya jelaskan terkait dengan Ini ya ya Terkait dengan programnya yang Saya full screen aja Ini Wiring programnya untuk yang Solar radiasi ya Seperti ini programnya Ini dibasarkan pada Jurnal ini teman-teman Jadi ini ada jurnal Renewable energy dan Renewable and sustainable energy review ya Judulnya comparative performance dari solar panel Maka solar panel mengukur solar Kita ambil formula yang ini Bahwa solar radiasi itu Solar radiasi itu adalah Rumusnya sama dengan 44 64,9 Kali E Pangkat min 17,73 Kali Vout Nah Vout disini Adalah V output Analog tadi ya Dari solar panel Oke kemudian kita menuju ke Sini Jadi Kalau kita menggunakan Arduino Maka kita Memilih Ini ya Saya jelaskan dulu Nanti kita Bikin programnya gitu ya Memilih Input Menggunakan link Memilih input Ini input Input nanti ada serial port gitu ya Ketika kita menancapkan Arduino di komputer nanti portnya Sudah akan muncul secara otomatis ya Port berapa nanti Port itu kita pilih Port rate itu berarti Semacam Rate transfer datanya kayak gitu Nah kemudian karena kita Membaca data Membaca data maka kita Analog rate Nah ini berarti membaca data Dari Arduino 0 ini apa? 0 ini berarti Tadi Port untuk masukkan output tadi adalah 0 Kayak gitu ya Nah kemudian Disini ini ada Outputnya Berarti Voltage Tegangan dari LDR itu berapa Nah kemudian Hanya ditampilkan saja Kemudian ini Pemprosesannya Yang berdasarkan formula tadi Tadi kan ada 4,464,9 Kali E pangkat Nah kali E pangkat Menggunakan E pangkat Menggunakan E pangkat 77,73 Kali Vout Voutnya adalah voltage dari Output LDR itu sendiri Kayak gitu ya Nah sehingga keluarannya nanti adalah solar radiasi Nah kemudian dari solar radiasi ini kita mengatur Tentunya ketika solar radiasinya tinggi Itu kan terang gitu ya Nah terang Kemudian kalau rendah berarti kan asumsinya gelap kayak gitu Maka ketika terang itu tentunya nyala lampu itu mati Tapi ketika gelap nyala lampu itu hidup Nah disini maka kita program Nah program ya Kita bikin Batas ambangnya Radiasi itu 100 misalkan Atau sebenarnya Bisa dipilih ya Bisa diukur Yang real nanti Berapa kira-kira Ambang batas sesuai kebutuhan Katakanlah misalkan 100 Maka kita program ketika 100 Kurang dari 100 Nanti maka Dia akan nyala Tapi kalau lebih dari 100 Akan mati Maka programnya menggunakan Kurang dari 100 Iya enggak Oh ya Ini true and false ya Ketika false Atau true Dia akan menginputkan True atau false Sehingga akan Apa Memerintah lampu ini Untuk nyala atau hidup Nah ketika nanti pakai hardware Yang sungguhnya ya LED Atau mungkin juga lampu Dari listrik PLN juga bisa Kalau listrik PLN Berarti nanti menggunakan Tambahan Apa itu Tambahan Relay ya Menggunakan tambahan relay Berarti nanti disini Tinggal ditambahkan Disini Analog rate Analog rate Kayak gitu Oke teman-teman Itu Gambaran Programnya Maka sekarang Kita Cara bagaimana Membuat program ini Ini gitu ya teman-teman ya Kita New VA aja Kayak gitu Misalkan New VA Seperti ini teman-teman Nah Disini teman-teman Bisa milih Di bawah ya Dibesarkan aja New VA Teman-teman bisa milih Ini Marker Hub Nah ya Pilih link Pilih link Marker Hub Pilih link Kemudian bisa Analog ya Analog Nah bisa Read Nah tadi untuk Ambil yang read tadi Kalau yang butuhnya read Nanti pilih Dan Ambil lagi Marker Hub Nah Kemudian link Nah ini kan open Nah tadi open Mulai Kemudian Pilih lagi Marker Hub Link Close Nah itu Nah disini Kemudian karena program berulang-ulang Maka kita menggunakan Wile loop Nah ini Wile loop Ya Nah maka kita hubungkan teman-teman Ininya Kan seperti ini ya Wiringnya ini kita hubungkan Kesini Nah ini Analog Ini apa sih ini Analog Bener sebenernya ya Kita lihat aja Ini Kalau salah Ini salah Nyambungkannya ya teman-teman Kalau salah nyambungkannya Jadinya kayak gini Kita lihat aja Jadi yang Atasnya juga harus dapat yang atasnya Nah Kayak gini Nah betul kan Ini kalau salah kayak tadi Ini kok nggak nyambung ya Wah lah ini tuh input serial teman-teman Salah ini ya Nah Sebentar teman-teman Ada kendala Nggak nyambung Atau kenapa Kita lihat dulu ya Open Kemudian bisa kita copy aja teman-teman ya Bisa kayak gini nih Kita sambungkan Nah kayak gitu Oh ini atas bawah ternyata ya Harusnya paling atas ya teman-teman ya Sari Kita lihat aja Nah pakai yang bawah aja ya Nah kayak gini Kita lihat ya Oke Sudah Silahkan seperti ini Harus hati-hati teman-teman Untuk melihat wiringnya Biar nggak kayak ini Kemudian ini kita Pilih serial port Kita pilih control aja ya Create control Nanti di Tampilan kita Kemudian portraitnya Kita Pilih konstan Kisah isi 960 ya Biasanya rata-rata seperti itu Kemudian Analog channelnya Tadi Kita pilih konstan 0 ya Tadi ini sudah 0 Berarti nggak perlu di ini Kemudian Disini kita Kasih Indikator Nah Indikatornya ini langsung Voltage ya teman-teman ya Baru voltage Oke Kemudian Dari sini Kita Tadi Mem Ini Ini ya Baru bikin ini Berarti ini adalah Exponential Nah Exponential ini Formula nya Didapatkan dari sini Ini Kemudian pilih matematik ya Matematik Elementari Exponential X Pangkat Y Nah Kita pilih X Pangkat Y Berarti kalau teman-teman nggak tahu Ini fungsinya apa Di control help ya Nah Disini akan ada Power of X Jadi X pangkat Y Berarti Yang bawah X Berarti yang bawah X Berarti yang bawah itu E Maka kita pilih Numerik Kemudian kita pilih Konstant mat Disini ada E ya Nah Kita kasih E Berarti ini E Nah Yang atas tadi Ini Ini kalau datanya nggak sama Hasilnya seperti ini Nanti kita lihat ya Teman-teman ya Kemudian yang atas tadi Nah Berapa tadi ya Depan E E Pangkat Ini benar ya Sama ya E E E Y-nya kali Y-nya kali Y-nya kali Y-nya ini berarti Mesti ada Perkalian lagi Kali Kita kasih E Oke Kemudian Dari Y ini Masuk Ke Sini Nah Gitu teman-teman ya Sini Ini Kita delete dulu aja Nah Kemudian disini Kita kasih Konstant Nah Kurang rapi Nah teman-teman bisa merapikan kayak gini ya Konstantnya berapa Konstantnya Nah Konstantnya tadi nilainya adalah Min 17,73 Berarti ini min Min 17,73 Gitu ya Dan Ini disini Kemudian hasil ini di Kalikan ya Hasil ini dikalikan dengan 44,64 sesuai format tadi Hasil ini masih dikalikan Ini kita Visible view ya View as icon aja biar kecil Ini masih dikalikan Ini Ini masih dikalikan Seperti gini Dikalikan Nah Kayak gitu Dikalikan Dikalikan dengan nilainya tadi adalah 44,64,9 ya teman-teman ya 44,64,9 Ini masih dikalikan Nah Kemudian Kemudian Ini dikalikan Ini lagi teman-teman Oke Tadi paling Oke Misalkan seperti itu ya Ini sudah Oke Misalkan nanti teman-teman bisa cek Bentuknya Kemudian ini dikalikan dengan Berarti Berarti di sini sudah indikator ya teman-teman Ini indikator Berarti di sini indikator ini radiasi ya Ini di Oke Setelah hasil dari radiasi ini Kemudian kita atur tadi teman-teman Atur Biar apa Kalau kurang dari 100 Dia nyala Kalau kurang dari 100 Dia nyala Maka Ini Bisa kita panjangkan Kita tarik sini Comparation Kita pilih kurang Kita set ya Berarti ini X kurang dari Y Berarti ini X nya masuk sini Y nya kita kasih Constance misalkan 100 tadi Dan masuk Di Pembandingan ya Ini Selected Nah ini Hasilnya ini adalah To and false Maka Ini kita bisa Pilih create Constance Nah Create constance nya Enggak harus seperti itu ya teman-teman ya Constance nya bisa Berdasarkan Bulan Nah misalkan true Ini kasih true Ini Fals juga ya Ini bisa di copy Ambil aja Satu Fals Nah misalkan seperti ini Ini hasilnya kita Hubungkan ke Ini misalkan Kalau Nah Kesini dalam bentuk Misalkan Roundlet Teman-teman Teman-teman Kita besarkan Nah Kayak gini Untuk Untuk Menampilkan Grafik Tadi Pakai Nah Teman-teman bisa rapihkan Rapihkan Ya Kembali kesini Kayak gitu Ini akan tampil ya Nah ini pengen Kesini Ini dihubungkan kesini Nah Ini tadi untuk menampilkan Radiasi Maka dihubungkannya kesini ya Nah Kayak gitu Oke Untuk Matematik Menendik Nilai Apa tadi Komposan Matematik Oke teman-teman ya Semoga bisa nih Nggak bisa Nggak tahu ini bener-bener Dua penangkat sekian Sekarang Dua penangkat Terima kasih telah menonton! Seperti ini teman-teman, kadang kelihatannya sepele tapi kalau enggak teliti yang namanya coding bisa salah ya makanya seperti ini bisa ditarik ke atas teman-teman. Oke ketika sudah seperti ini teman-teman, sudah selesai codingnya ya kita lihat kesini, disini kita rapikan teman-teman. Kita rapikan seperti ini ya, ini tergantung kita ngaturnya, oh ya disini tadi kurang ya teman-teman. Ini kita kasih biar selesai nanti kita kasih kontrol ya, kita bisa ada tombol stopnya. Oke misalkan ini radiasinya berapa gitu diatur teman-teman boleh misalkan seperti ini pengaturannya dan ini voltage-nya, ini radiasinya dan ini nilai bulannya. Ini bisa kasih kita kasih lampu misalkan seperti itu, lampu seperti itu, ini radiasi atau seluruh radiasinya gitu ya. Seluruh radiasi itu semacam intensitas cahaya teman-teman. Ketika ini sudah, tahapan selanjutnya teman-teman adalah mendownloadkan program ini ke Arduino. Nah maka caranya adalah tool, ini penting ya teman-teman bisa di simak, tool kemudian marker hub, link, di klik, kemudian link, firmware wizard, di klik. Nah akan muncul seperti ini ya, muncul seperti ini teman-teman bisa pilih tipe Arduino-nya, kalau saya pakai Uno berarti klik Uno, kemudian di next, di next ini pilih kom berapa gitu. Kemudian di next, kemudian build firmware di next gitu ya, sampai nanti, ini kan sudah tak downloadkan. Nah di next, nanti akan proses seperti ini mengupload programnya. Oke, kalau sudah selesai berarti... Oke, nah finish, ketika sudah finish berarti tahapan selanjutnya kita mencoba aplikasinya teman-teman. Setelah seperti ini. Mencoba kontrol A ya, mencoba aplikasinya misalnya seperti ini. Nah kita bisa running aplikasinya. Itu ya, di run. Nah kayak gini. Berarti kalau kayak gini nggak jalan ya teman-teman ya. Ini kan voltage-nya 0, kita stop. Ada, bisa jadi ada pesen error-nya kayak gini. Nah teman-teman bisa ngecek kesalahan-kesalahan yang muncul apa. Seperti ini, misalkan... Nah biasanya di stop nggak apa-apa teman-teman. Ini di stop, nanti akan pesen error-nya ada ya. Oke, coba saya pakai yang program yang tadi. Biasanya memang seperti ini. Nggak-nggak masalah ditumpui program yang sudah kesimpan. Tadi juga bisa teman-teman. Saya ulang link. Unung. Unung. Next. Unung. Next. Nggak gitu. Sudah bisa ya yang ini ya. Kadang ada kendala sebenarnya. Perlu kita cermati pesen error-nya tadi ya. Kalau mau cek. Bisa jadi coupling-nya. Bisa jadi hal-hal lain ya. Ini termasuk bagian dari drop-down setting-nya. Oke, semoga ini bisa ya. Kita running. Oh ini running teman-teman. Program yang satunya itu running. Tadi mungkin karena belum disimpan atau apa ya. Kendalanya sih nggak error. Ini bisa dilihat nyalanya lampu. Lampunya nyala. Karena solar radiasinya rendah ya. 2 pangkat 9,5. Kayak gitu. Nah ini misalkan saya nyalakan lampunya ya. Saya nyalakan... Apa? Arduino-nya. Bukan. LED-nya tadi kita kasih lampu. Kayak gini. Ini kita kasih lampu. Nah bisa dilihat ya perubahannya ya. Ini saya sinari. Sinari ya. Solar radiasinya naik. Naik. Naik kan. Saya dekatkan lagi. Naik. Naik. Nah. Saya dekatkan lagi. Lebih dari 100 kan mati. Nah ini nyala. Lebih dari 100 mati. Ini nyala gitu ya teman-teman ya. Nah kayak gitu proses solar radiasinya kayak gini ya. Nah. Jadi kelihatan perubahan solar radiasinya di grafik itu. Misalkan ini 6. tapi ketika saya dekatkan lagi semakin kecil fotetnya. Solar radiasinya semakin besar. Nah ini 100 lebih. 200. Maka lampunya akan mati. Nah oke teman-teman. Seperti itu. Nah. Kalau teman-teman mau lihat di versinya yang hardware ya. Hardware sebentar. Lihat yang hardware. Ini saya close, stop sharing dulu. Nah. Kalau versinya hardware maka lampunya di sinari kayak gini. Nah ini pakai HP kayak gini. Ini pakai HP kayak gini. Jadi terang gitu ya. Di sensor ini tadi pakai lampu center atau yang lainnya kita terangi. sehingga pengaruhnya akan terjadi kayak tadi ya. Nyalanya lampu yang sana akan mati. Seharusnya ketika ini terhubung ke light ke light ini ya. Nah ini lightnya akan nyala. Tapi karena lightnya memang mati. Ini tidak bisa dihubungkan. Tapi secara prinsip lah teman-teman ketika mau menghubungkan gitu ya. Teman-teman mau menghubungkan ini. Nah teman-teman tinggal menambahkan. Nah menambahkan ini. Menambahkan ke sini. Lampu ini di sini ditambahkan analog. Lampu ini ditambahkan analog bright gitu. Yang terhubung ke port nomor bapak di Arduino yang menghubungkan ke light. Oke teman-teman. Saya kira itu untuk tempatan kali ini. Berkait dengan aplikasi otomasi lampu ya. Aplikasi otomasi lampu. Menggunakan Arduino dan pemrograman Live View. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. . Selamat menikmati. Terima kasih.